Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan Artis-artis kesayangan Anda Dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Geratan Akbar Kami sayang Putri Sara kerana dia menantu yang baik Tapi kebahagiaannya digugat penyodol kejam Patimah Ismail Hubungan keluarga yang masih utuh Antara pelakon Putri Sara bersama bekas ibu Dan bapak mentuanya yaitu Datuk Yusuf Aslam Dan Datin Patimah Ismail Sering mendapat perhatian warganet Terbaru tinjauan obulan mendapati Patimah meninggalkan komen pada salah satu hantaran di Instagram Menurut Patimah dia sama sekali tidak menyokong tindakan Yang diambil oleh Samsul Walau bagaimanapun perkara tersebut tidak menafikan Kasih sayangnya terhadap anak lelakinya itu Dalam pada itu Patimah terus meluahkan perasaan kecewa Apabila kehadiran orang ketiga telah meragut kebahagiaan menantunya Meskipun Putri Sara disifatkan sebagai seorang wanita yang baik Tidak sokong anak bukan bermakna tidak sayang Kasih sayang kami kepada Putri Sara adalah karena dia menantu Yang menjaga anak-anaknya dengan baik sepanjang bersama Samsul Namun kebahagiaannya digugat oleh penyodol kejam Menjengah ke ruang komen rata-rata warganet Menyokong kenyataan Patimah Selain mengkagumi dan suami sebagai mentua yang penyayang Serta wajar untuk dicontohi Terima kasih Datin jadi contoh anak mentua yang terbaik Dan membuktikan Masih wujud mentua yang tak menyebelahi anak kandung sendiri Yang buat salah Sentiasa menyayangi Sara dan anak-anak Bertua Sara dapat mak mentua macam Datin Boleh bagi anugerah mentua terbaik di Malaysia Dan boleh dijadikan sebagai model buat semua Mentua yang baik selalu perjuangkan maruah menantu Sekadar info Putri Sara dan Samsul telah mendirikan rumah tangga Pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan dua cahaya mata Bagaimanapun rumah tangga mereka itu runtuh Selepas mereka dengan resmi Bercerai pada 14 Jun tahun lalu Samsul kemudiannya telah mendirikan rumah tangga Buat kali kedua bersama Irak Azhar Pada Januari 2023 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton